Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, nama aku Raffi Indra, kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu kode keras buat cewek dari cewek. Dan by the way, ini baju gue masih sama kayak di part sebelumnya, karena ini satu hari gue bikin dua video teman-teman. Buat subscriber baru, mungkin dia baru tau, gue sehari itu bikin dua video biasanya. Jadi, misalkan satu buat upload ke Youtube, satu lagi gue taruh di galeri teman-teman. Jadi, setiap hari itu gue stok video di galeri gitu, makanya gue bisa upload tiap hari ke Youtube. Nah, gunanya stok video di galeri itu adalah, untuk misalkan gue lagi ada tamu, lagi ada teman, atau gue lagi keluar kota, atau gue lagi sakit, gak bisa bikin video, gue masih bisa tetap upload ke Youtube, karena gue punya stok video gitu loh di galeri. Nah, ini kita lanjut lagi, aduh, aduh ini harus gue pencet dulu. Nah, udah mau mati layar gue barusan. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, makanya ini baju gue sama nih. Kayak di part sebelumnya, ntar takutnya dia, lah, Kak Raffi gak ganti baju tuh, gue ini hari yang sama gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di part sebelumnya, kita lagi eskul basket, ditemarin sama si Rini. Abis itu si Rini ngebeliin kita nasi goreng ya kan. Abis itu pas kita makan, ternyata sakit perut. Nah, ini kita lagi dibawa ke UKS gitu loh. Nah, dan ternyata sakit perut lo ini bukan masalah besar, ini terjadi karena lo tadi langsung makan makanan berat, usai olahraga. Nah, ini kelanjutan yang di part sebelumnya ya itu, permu. Hup, lo pun disuruh beristirahat sejenak sambil memulihkan rasa sakit di perut lo itu. Sementara Rini yang tadi panik karena lo tiba-tiba sakit perut, cuma bisa diem dan ngerasa bersalah. Iya, dia cembrut. Sedih. Lo kenapa kok diem aja? Yalah, biasa aja kali. Wih, ngapain bengong? Ntar kesambet lo. Yang antara satu sama dua sih. Yang ketiga juga bisa sih. Yang mana ya, teman-teman? Yang mana aja dulu lah, orang awal-awal ya kan? Coba yang kedua. Yalah, biasa aja kali. Ya gimana, gue mau biasa aja. Barang lo aja tadi udah kayak orang sekarat aja. Mana bisa gue biasa aja. Lu juga makanya jangan ngagetin gue gini dong. Lah, kok jadi sewat begitu? Rini terlalu panik sampai-sampai lo kena semprotannya dia. What? Dia jadi berubah jadi nenek lampir ya kan? Tiba-tiba ngamuk begitu. Oke, udah kita lanjut lagi teman-teman. Yang kedua gak bisa. Coba yang ke satu deh. Lo kenapa kok diem aja? Ya di saat gini emang gue harus ngapain, Dit? Gak liat gue panik dari tadi ya. Diem ah. Gak usah ngajak gue ngomong dulu. Ya ampun. Siri ini masih kebawa panik gara-gara tadi. Ini buat penonton baru. Mungkin baru ke channel Youtube gue dan langsung ke video ini. Saran gue nonton dari part 1. Supaya ngerti alur ceritanya ya. Karena kalau kalian tiba-tiba langsung ke video ini. Kalian gak ngerti ini apa sih maksudnya gitu. Karena ini gamenya visual novel. Story teman-teman. Jadi berkelanjutan, berkelanjutan, berkelanjutan gitu. Ceritanya tuh nyambung terus. Oke, mau gak mau berarti yang ketiga. Wih ngapain bengong ntar kesambet lo. Adit maaf ya gara-gara gue lo jadi sakit perut gini. Padahal harusnya gue tau kalau lo gak boleh langsung makan. Sampai akhirnya jadi gini. Sampai lo gak bisa lanjutin latihan lagi. Makanya lo harusnya jangan maksa. Yaudah lah mau gimana lagi. Gak apa-apa kok santai aja. Yang kedua. Yaudah lah mau gimana lagi. Maaf dit. Lain kali gue gak bakal ngasih lo makanan lagi deh. Nanti lo jadi begini lagi dah. Maaf dit gue gak tau. Yah. Ngerasa makin bersalah. Rini malah nangis kejer di situ. Gue pengen marah. Pengen ngomel. Dianya nangis ya kan. Oke, kita coba lagi. Gak apa-apa kok. Masih awal-awal ya kan. Belum lama. Dan ini by the way kapan ininya? Kapan ganti episode-nya nih? Di episode Finding Love ini udah lama banget loh. Kita udah berapa kali ganti tempat. Yaudah lah mau gimana lagi. Eh ini mah yang tadi ya. Si Dudul. Aduh Vivi. Konsentrasi Vivi. Fokus, fokus, fokus. Aduh. Nah ini game ini tuh gitu temen-temen. Kita kalau sampai salah pencet ngulang lagi. Jadi harus ingat-ingat ya kan. Mana barusan yang salah. Nomor berapa. Yang ke satu atau ke dua. Gitu-gitu temen-temen. Kalau salah pencet lupa. Yaduh. Nah yang kedua gak bisa. Coba yang ketiga deh. Gak apa-apa kok santai aja. Gak apa-apa apanya dit. Lo sampai masuk UKS. UKS gini gara-gara gue tau. Aduh-aduh gimana ya. Tunggu di sini deh. Gue mau ke apotek nyari obat yang lebih bagus buat lo. Adit sorry ya. Sorry banget. Astaga udah gila pulang aja ya. Yaelah lo lubai amat. Yaudah sana cari gue tunggu. Aduh. Aduh. Bingung gue. Yang mana ya. Ngesatu apa ya. Ntar malah jadinya ngusir ya kan. Sari ini malah ngambo. Yang kedua ntar takutnya kesinggung. Yaudah sana cari gue tunggu. Tapi gak apa-apa sih kayaknya yang ketiga. Dia kan nanti jadi pergi. Jadi ada alur cerita lagi dong pastinya. Ya kan. Masuk akal kan. Coba yang ketiga deh. Yaudah sana cari gue tunggu. Oke. Tunggu ya. Lah. Tega lu bro. Masa hari ini beneran lu suruh sih. Ya gue gak tega. Cuman feeling gue tadi barusan. Kan yang kesatu sama kedua juga bakal gagal. Yang ketiga kan maksudnya. Wah dia bakal pergi beneran kali ini. Terus abis itu balik lagi ya kan. Bawa obatnya. Nah alur ceritanya tuh lanjut gitu loh. Maksudnya gak gagal. Ya sebenernya gue juga gak tega. Barusan cuman kan. Sabar. Sabar. Oke lanjut lagi yuk. Yang ketiga. Abis itu ya. Yang ketiga. Gak apa-apa. Santai. Nah. Yang ketiga gak bisa. Yang pertama deh. Astaga udah gih. Lu pulang aja. Hah. Enggak. Gue gak bakal pergi sampe kondisi lu pulih. Tenang aja. Gue bakal nemenin lu disini. Gue ambilin teh hangat ya. Gue boleh tuh sekalian dong sama roti. Lah. Dia request sama roti ya kan. Enggak. Udah yuk pulang. Udah lah gak usah repot. Gak usah repot Rin. Antara dua sama tiga. Tiga deh. Udah lah gak usah repot Rin. Ih kenapa. Padahal kan gue pengen bantu lu. Kok malah dicegah sih. Gak suka ya gue rawat gini. Sorry dit kalau gue gak kayak cewek lain. Yang lebih keibuan. Ya. Kemudian Rini nangis kejer gara-gara ditolok sama lu. Nangis lagi. Nangis lagi. Iya. Kita coba yuk. Berarti yang kedua sih. Yaudah yuk. Kita pulang aja. Tadi kan barusan gitu kan. Kita coba. Yuk. Bismillah. Mudah-mudahan inget. Jangan sampe salah pencet. Jangan sampe lupa. Fokus. Fokus. Ya kan. Yang mana ya. Yang kedua. Abis itu. Ya ampun kan. Lupa kan. V. Kenapa sih V. Ampun dah. Yaudah. Fokus. Fokus V. Fokus V. Gue udah minum kok. Tadi temen-temen. Gue gak kurang minum. Yang ketiga. Yaudah. Gas. Yang ketiga. Maaf ya temen-temen. Jadi lama nih. Sorry nih. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga. Dua kali inget. Yang pertama. Nah. Abis itu. Yang kedua. Enggak. Udah yuk pulang. Gue udah enak kan kok. Daripada tadi. Daripada kelamaan juga disini. Eh apa-apaan. Segitu mah belum pulih. Udah santai aja gue temenin kok. Lagian walaupun pulang sekarang juga. Gue gak bisa pulang bareng sama lo. Loh kenapa. Ada banyak faktor. Tapi alasan terkuat untuk saat ini adalah. Gue gak enak dari kemarin ngerepotin lo terus. Justru gue mau bilang makasih sama lo. Aduh lo tuh jangan berpikir negatif terus. Yaelah masih aja ya. Coba yang pertama deh. Gue juga penasaran nih. Justru gue mau bilang makasih sama lo. Makasih. Kenapa? Ya lo udah nemenin gue. Makasih ya. Yaudah yuk kita pulang. Ayo. Setelah dari UKS. Lo pun nganterin Rini pulang terlebih dahulu. Sampai akhirnya lo pulang ke rumah. Alhamdulillah akhirnya teman-teman. Akhir-akhir ini lo dan Rini jadi makin deket. Oh ini keesokan harinya. Di sekolah. Tapi gara-gara itu lo jadi suka lupa ngerjain PR sampai tidur larut malam. Dan sialnya pagi ini lo juga lupa ngerjain PR dari Pak Iwan. Ini si Adit lupa ngerjain PR gara-gara telepon-telepon sama Rini nih. Yaudah. Alhasil gara-gara itu lo pun disuruh belajar di luar kelas. Alias dihukum. Oke. Sialan. Kena lagi gue. Padahal tadi sebelum Bel udah mau ngerjain tuh. Pak Iwan masuknya cepet bener. Makanya kalau ngerjain PR di rumah. Namanya aja PR pekerjaan rumah. Lo ngerjain PR di sekolah sebelum Bel masuk. Nggak boleh ditiru teman-teman ya. PR pekerjaan rumah. Ngerjain di rumah. Makanya di rumah jangan main game Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Jangan main game terus. Intinya gitu loh. Belajar nggak boleh dilewatin ya. Apes mulu. Di tengah dumpelan lo tersebut. Kebetulan Rini lewat depan kelas lo. Loh Adit. Lo ngapain ada di luar kelas begini? Biasa. Lagi apes gue. Hah? Hahaha. Lo pasti lagi dihukum ya. Gara-gara-gara-gara jain PR. Terus disuruh belajar di luar. Hahaha. Kocak. Udah kelas 12 masih aja distrap di luar. Oh kelas 12 ya? Ini baru dikasih tau? Apa udah pernah dikasih tau ya? Kayaknya belum pernah deh. Kelas 12 berarti udah kelas 3 dong. Ya kan? Oke. Berisik lo. Nggak usah ketawa. Kayak lo nggak pernah aja. Alah. Lo paling juga lagi dihukum kan? Yang mana ya? Yang ketiga deh. Hah? Eh sembarangan aja lo kalo ngomong. Gue keluar kelas segini. Gue keluar kelas. Tau-tau ya. Gue keluar kelas begini tuh karena di kelas lagi nggak ada guru tau. Bosan banget gue. Nggak ada guru tuh tetep belajar. Ya main lah sana. Sama gue juga. Sama gue juga bosan. Yang mana ya? Yang kedua deh. Main. Di kelas gue anaknya pada sibuk sendiri. Yang main HP lah. Yang nobar pake proyekuter kelas lah. Yang tidur sampe ileran lah. Bayangin dit. Gue tiap hari hidup diantara mereka. Pagi cerah lo pun berakhir sampe didengerin curhatannya Rini Sarian. Gagal dong temen-temen. By the way. Tadi kan dibahas ya kan. Ada yang main HP. Ada yang nonton pake proyektor. Ada yang tidur. Kalian tipe yang mana temen-temen. Kalo gak ada guru. Ya kan. Kalo gue. Gue. Rahasia. Kita lanjut lagi. Lalu paling juga lagi dihukum kan. Nah ya. Ini yang tadi. Yang ketiga. Habis itu. Yang kedua langsung gagal ya. Ya main lah sana. Iya deh perasaan. Langsung gagal. Coba yang satu deh. Gak ada guru tuh tetap pelajar. Ya suka-suka gue kali. Mau ada guru kem. Mau gak ada. Kenapa lo jadi ceramain gue. Urusin aja urusan lo sendiri. Ya ampun. Kok jadi marah sih. Rini mendadak panas pada saat lo nyindir dia. Ya Rini juga sih. Ngeledekin tadi. Pertama. Kamu. Sabar. Udah berapa menit. 13 menit dong. Gak kerasa temen-temen. Gak kerasa loh. Kalo game bagus tuh gini temen-temen. Gak kerasa ya kan. Tapi kalo. Game yang jelek. Atau hal-hal yang gak enak. Pasti kerasanya lama. Oke oke oke. Yuk. Kita lanjut lagi. Alah lo paling juga lagi dihukum. Yang ketiga. Nah yang kesatu sama kedua gak bisa. Coba yang ketiga. Sama gue juga bosan. Wah serius nih. Lo lagi bosan juga. Duh kebetulan banget nih. Kita madul aja yuk. Ngajak kabur lagi. Dari sekolah. Daripada bosan begini. Hah apa? Lo ngajakin gue madul. Emangnya kenapa? Gila aja lo Rini. Ayolah. Yang kedua. Ayolah. Udah ngomongnya. Hah? Lo ngajak gue kabur dari sekolah. Saat jam pelajaran begini. Gue lagi dihukum ya kan. Terus si Rini. Hah? Emang kenapa? Ayolah. Aduh. Aduh. Kalau ketahuan gimana? Coba yang kedua ya. Kita coba yang kedua. Ayolah. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Cuman di game. Ayolah. Eh serius nih. Lo mau? Asik. Yolah. Bentar. Gue rapiin buku gue dulu. Baru mau ngerapiin buku. Tiba-tiba di jendela nongol kepala. Ya anjay. Apaan tuh? Ih. Apaan? Gak jadi madul. Lo malah dihukum lebih berat. Sama Pak Iwan. Gara-gara nyoba kabur. Kirain gue ngeliat penampakan. Ya kan? Ternyata. Sosok makhluk. Ini. Guru. Aduh. Lagian gila juga ya. Si Rini. Beneran bandel loh dia. Gue kemarin. Pas S-School Basket. Diajak bolos. Sekarang. Lagi jam pelajaran. Diajak bolos. Geblek deser. Aduh. Yang ketiga. Abis itu yang ketiga. Sama gue juga bosan. Nah. Ayo lah gak bisa. Coba yang ketiga deh. Aduh. Kalau ketahuan gimana? Halah. Urusan kayak gitu mah gampang. Kayak gak pernah madul aja. Dah lu. Ayolah. Lu juga lagi bosan kan? Gak ketahuan ini sih sama guru lu. Kan doi lagi ngajar di dalem. Jangan ngajakin gue bandel deh. Gak lah. Gue disini aja. Wah gue laporin Pak Iwan loh. Antara satu sama dua sih. Yang dua deh. Gak lah. Gue disini aja. Oh yakin nih? Yah. Yaudah. Ternyata lu lebih milih duduk diem disini daripada ikut gue yang bakal bikin lu seneng. Yaudah kalau gitu. Selamat berbengong Ria Adit. Yah gagal nih. Tuh kan. Sayang sekali lu melewatkan satu kesempatan emas. Ya gue sih bodo amat ya. Daripada gue. Daripada gue bolos. Diomelin guru ya kan. Lagi cewek bandel gitu. Ih ngapain sih? Tapi kayak yang gak aja ya kan. Gue juga pernah sih kabur dari sekolah. Gak boleh ditiru ya temen-temen. Aduh. Yaudah. Masa-masa itu ya kan. Masa-masa jaman sekolah. Yang ketiga. Habis itu yang ketiga lagi. Habis itu yang... Krokotawan gimana? Habis itu yang kedua gak bisa. Coba yang kesatu deh. Jangan ngajakin gue bandel dah. Dih kok lu malah mikir yang gak-gak sih? Nih ya justru gue tuh ngasih saran yang terbaik buat lu. Daripada lu diem disini bengong. Gak jelas. Nunggu guru kelar. Mending kita cabut aja dari sini. Refreshing. Gimana? Gak lah. Sesat lu. Mau coba buat kemana coba. Gue ngeri kita berdua kena sumpah. Yang kedua sih. Eh yang ketiga. Lebih masuk akal. Yang ketiga. Gue ngeri kita berdua kena sumpah. Iya lah. Udah biasa aja lah. Siapa sih emang gurunya Pak Iwan ya? Iya. Iya lah Pak Iwan doang sih. Palingan juga... Belum selesai ngomong. Lu sama Rini udah dijewar sama guru BK. Yang lagi patroli. Ya. Lu dan Rini akhirnya berakhir di ruang BK. Kan. Kualat ngomongin guru. Yaelah lagi Pak Iwan mah. Kualat lu. Gak boleh gitu. Gak boleh kurang aja. Makanya ya kan. Aduh. Nambut gue. Caka-cakan. Akhir-akhir ini. Lu dan Rini jadi pakai deket. Oke. Ini yang awal-awal tadi. Kita lanjut lagi. Udah berapa menit. Ya udah mau 20 menit temen-temen. Ayo cepet-cepet. Kita harus ganti tempat nih. Ayo dong. Yang ketiga. Abis itu yang ketiga lagi. Abis itu. Kalau ketahuan gimana? Abis itu yang. Yang kesatu. Nah disini nih. Yang ketiga gak bisa. Yang kedua deh. Mau cobut kemana coba? Ya kita ke kantin aja. Emang mau kemana lagi? Lagian gue juga pengen sekalian makan disitu. Ngasih ide pinterin dikit dong. Woy jangan disitu. Aduh. Lu aja gak jago madul. Yang mana ya? Yang kedua deh. Loh emangnya kenapa? Ya bakalan ketahuan guru lah. Aduh cantik-cantik tapi dodol. Udah jangan disitu kalau mau madul. Karena pasti guru BK ada yang ke kantin buat patroli. Ya terus dimana dong? Perpus belakang sekolah. Manjat keluar sekolah. Gila kali. Perpus kali ya? Sekalian kita baca-baca kan? Perpus deh. Yuk. Lumayan bisa numpang wifi juga disana. Dasar cowok gak modal. Internetan aja masih numpang wifi. Ya tapi gak apa-apa deh. Kita ke Perpus aja. Kaget gue. Kirain gue bakal gagal tadi si Rini ngomong gitu. Dasar cowok gak modal. Wifi numpang ya kan? Kirain gue. Waduh gagal nih. Gue ngulang lagi nih. Ternyata tidak teman-teman. Jangan lupa bawa buku-buku lu. Biar disangka lagi belajar juga disana. Akhirnya lu mutusin buat kabur. Dari hukuman lu. Dan kabur ke Perpus. Alhamdulillah. Ganti tempat pas banget 20 menit teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi di part berikutnya ya teman-teman. Kita baca bentar. Sesampainya di perpustakaan. Kita baca bentar. Hmm. Duduk dimana nih kita? Hmm. Disitu aja tuh dit. Rini tiba-tiba narik tangan lu. Ngajak lu jalan ke tempat duduk. Dimana berhadapan dengan Lala dan Caca. Ada si Lala masih Caca. Woy. Apaan sih main narik? Si Caca sama si Lala langsung ngeliat. Hei. Udah kita duduk sini aja. Hmm. Permisi guys. Kita boleh dong ya. Join kalian. Apaan sih lu? Enggak. Pindah sana. Lu berdua mau ngapain duduk disini? Mau manasin si Lala lagi? Udah lah. Kita lagi belajar serius. Enggak ada waktu buat ngeladenin kalian. Uh. Golak banget sih. Orang kita juga mau duduk dan belajar sama kayak kalian kok. Siapa juga yang mau manasin? GR banget jadi orang. Iya gak? Sayang. Akhirnya ada kata sayangnya gitu loh. Aduh. Iya lu si Lala panas. Eh. Gue kasih tau baik-baik ya. Mendingan kalian pergi deh. Oke. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Makin seru. Temen-temen. Gokil. Bagus banget ceritanya. Kita lanjut di part berikutnya. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.